Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita bakalan memberikan sedikit tips buat teman-teman yang mungkin punya kendaraan motor metik dimana ketika kita kendarai atau mulai jalan itu terasa bergetar atau berdesis mungkin teman-teman bisa coba cara ini atau kemudian bisa tangani sendiri dengan cara ini nah teman-teman sekalian penyebab umum atau kemudian bisa kita mengecek langsung permasalahan pada bergetar ketika kita kendarai atau mulai jalan pada motor metik kita sendiri adalah pada mangkok ganda teman-teman bisa lihat ini pada umumnya sih seperti itu disebabkan oleh kampas ganda atau mangkok ganda nah mangkok ganda yang mulai baret atau kemudian permukaannya tidak mulus itu bisa menyebabkan bergetar atau kemudian berdesis berdesis ketika mulai dikendarai oke jadi ini tampilan daripada mangkok ganda itu sendiri ketika sudah dibongkar nah teman-teman sekalian yang menjadi masalah sih sebenarnya karena mangkok ganda dan kampas gandarnya sendiri itu baru baru sih terbilang baru karena hanya beberapa bulan yang lalu dilakukan penggantian katanya kata si pemilik kendaraan ini ini bisa teman-teman lihat tapi kok bisa bergetar sih dan ini ori ori loh suku cadang Honda tapi bisa bergetar nah ternyata setelah kemudian kita analisa permasalahannya sih kayaknya dan pada umumnya sih biasanya itu ada pada mangkok ganda ini sendiri nah teman-teman bisa perhatikan pada permukaan bidang yang bergesekan dengan kampas ganda ini ada beberapa bagian yang yang baret nah ini bagian yang baret ini bisa teman-teman lihat ini nah kemungkinan besar penyebab getar tadi ketika hendak jalan itu disebabkan oleh baret yang ada pada mangkok ganda ini nah jadi solusinya gimana sih jadi solusinya tadi saya baru baru dari beli amplas amplas kertas seperti ini dua buah yang satu amplas ukuran 400 eh sorry seharusnya seukuran 200 ini terlalu kasar ya dengan amplas ukuran 400 nah oke jadi caranya kita bakalan amplas ini amplas kasar terlebih dahulu kemudian kita amplas halus oke oke jadi kita siapkan amplasnya kemudian siapkan gunting ini dan kita gunting sedikit saja oke oke seperti ini nah kemudian satu tangan berada di kampes mangkok gandanya kemudian satu tangan yang memutar putar ban jadi ketika ban diputar otomatis ini mengikut oke oke teman-teman juga bisa itu menggunakan air seperti ini ini yang sejuruh selamat mengekalkan ini mengekalkan sejuruh 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 selamat menikmati oke jadi inilah penampakan setelah kita lakukan amplas kasar tahap pertama oke selanjutnya kita ke tahap kedua menggunakan amplas halus atau ukuran 400 100 selamat menikmati oke jadi ini adalah proses akhir dari pengampasan mangkok ganda itu sendiri teman-teman bisa diperhatikan mungkin dilihat jadi baret yang tadi itu sudah mulai menghilang oke baret pada mangkok ganda tadi ini sudah mulai menghilang oke kemudian selanjutnya pada kampas ganda itu sendiri nah jadi teman-teman bisa lihat kampas ganda itu ketika motor mulai berjalan itu kampas ini mengembang nah bisa kita lihat kampas ini mengembang jadi ada pergerakan mengembang dari ketiga kampas ini ketika motor mulai jalan jadi ketika kampas ini mengembang nah otomatis yang diperlukan adalah bagaimana kampas ini mengembang dengan cepat kemudian kembali dengan cepat nah satu tips terakhir kita beri sedikit pelumas pada bagian ini oke nah jadi pelumas yang diberikan juga itu berupa oli kalau bisa oli yang paling encer lebih baik jangan pakai gemuk karena itu malah akan menempel kotoran lain mungkin debu atau kemudian pasir yang masuk ke dalam pak seperti ini jadi kita gunakan oli encer bagian ini bagian ini kita beri sedikit pelumas biarkan dia pelumas itu meresap ke dalam pen atau penahan ini oke oke kemudian kita bersihkan dan yang paling terakhir kampas ini juga perlu sedikit kita amplas ya oke dari kotoran yang menempel seperti ini kita bisa lihat ini adalah kotoran atau kemudian debu daripada amplas yang kemudian mengeras debu dari kampas yang kemudian mengeras di permukaan kampas itu sendiri jadi kita bersihkan jadi kita menggunakan amplas yang kasar tadi selamat menikmati Oke, jadi itu tadi tips untuk menangani getaran atau kemudian bergetar pada motor metrik Anda ketika mulai berjalan atau dikendarai Oke, jadi kita pasang dan kemudian kita akan lihat hasilnya di akhir video ini Jadi ini penampakan atau kemudian tampilan dari setelah kita pasang Nah, kita tes dulu Selamat menikmati Oke, jadi itu tadi setelah kita lakukan tips tadi atau cara tadi Nah, hasil Alhamdulillah motornya sudah tidak bergetar lagi dan tidak bergesis lagi Jadi mungkin tips ini bisa teman-teman gunakan dan kemudian juga untuk teman-teman yang sudah tahu caranya Atau para suhu-suhu yang ada di sini, skip saja dan kemudian tolong diberi saran atau komentar apabila memang ada yang terlalu Oke, sekian terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati